Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman di channel Ito Tutorial kali ini atas permintaan teman-teman yaitu bagaimana caranya mengupgrade WhatsApp Aero apabila diminta untuk yang versi terbaru ya teman-teman kemarin ada teman-teman yang bingung ini harus dipergimanakan saat ini kita buatkan tutorialnya agar teman-teman sekalian tidak merasa bingung lagi ya teman-teman langsung saja ke tutorialnya teman-teman akan tampil live dan download teman-teman sekalian silahkan tekan saja yang download tekan kita download ya teman-teman kita tunggu prosesnya di sini ada keterangan seperti ini teman-teman dalam bahasa Inggris kita setting bahasanya kita bahasa Inggris ya teman-teman kita tunggu sejenak dan di bawahnya ada modern icon kita pilih saja yang modern ya teman-teman modern icon sedang memproses selanjutnya kita pilih kompet Aero ya teman-teman kita tekan saja ini juga sedang memproses ya teman-teman dan muncul keterangan seperti ini kita scroll-scroll ke bawah ini teman-teman versi 8.36 via mediaver.com kita pilih saja yang berwarna hijau paling atas teman-teman teman-teman sekalian silahkan saja tekan untuk pembaruan untuk mengupdate versi yang terbaru ini teman-teman kita diberi waktu ini sampai nol ya teman-teman 20 menit sampai nol selanjutnya kita tekan saja ini link downloadnya sudah muncul dari mediaver.com kita tekan saja ini sudah mendownload kita tekan kita lihat kita lihat detailnya teman-teman ini teman-teman kita tunggu sampai selesai teman-teman ini sudah selesai selanjutnya kita tekan saja kita install langsung kita install saja kita tunggu sampai selesai teman-teman selesai teman-teman kita buka saja ini kita sudah masuk di versi terbarunya teman-teman selanjutnya kita set saja tinggal kita setting saja di WhatsAppnya teman-teman ya membuat tema tinggal kita set saja sesuai keinginan kita teman-temannya sudah ada di sini semua ya teman-teman kita pilih header dan nilbe style dan atasnya kita pilihnya biasanya teman-teman yang paling keren ya ini versi terbarunya teman-teman ya kita tinggal tekan-tekan saja oke teman-teman semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman yang belum paham semoga paham ya teman-teman selamat menikmati